Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, telah dilasakkan cukup, diduga terjadi tindak pidana korupsi, sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya PSM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam, penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Atau sekitar 7 miliar rupiah. Jadi angka yang cukup besar. Dan yang menerima itu adalah Jaksa Binangki. Oleh karena itu, Jaksa Binangki hari ini menjadi tersangka dari kejaksaan. Nah, persoalannya bukan Jaksa Binangki yang menjadi tersangka, tetapi siapa yang sebenarnya berhak untuk menangani kasus ini? Apakah dari pihak kejaksaan atau pihak KPK? Karena banyak publik melihat bahwa KPK lah sebenarnya yang berhak menangani kasus-kasus korupsi seperti itu. Tetapi teman-teman, sisi lain pihak kejaksaan ini tidak akan menyerahkan kasus Binangki ini ke institusi hukum lainnya. Jadi kasus Binangki ini akan diurus, akan ditindak lewat kejaksaan. Inilah yang menimbulkan pertanyaan publik. Kalau itu ditangani oleh kejaksaan, apakah tidak menimbulkan konflik of interest di dalamnya? Jadi apakah tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa mempengaruhi proses hukum Jaksa Binangki? Jadi inilah yang menjadi sorotan publik. Kenapa kejaksaan ini begitu kekeh, tidak mau menyerahkan Binangki ke KPK? Dan memang teman-teman bahwa kejaksaan punya hak, punya wewenang untuk mengusut, memproses kasusnya Jaksa Binangki. Tetapi KPK juga lebih punya hak sebenarnya untuk menangani kasus ini, agar tidak terjadi konflik of interest. Dan KPK sendiri sebenarnya punya undang-undang di dalamnya mengenai bisa mengambil alih sebuah kasus yang ada di kejaksaan maupun di kepolisian. Nah terkait itu semua teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik dari kumparan teman-teman. Bahwa IJW ini meragukan penanganan kasus Binangki yang ditangani oleh kejaksaan. Sebenarnya IJW juga meminta agar kasus Binangki ini dilimpahkan kepada KPK. Tetapi sampai sejauh ini teman-teman, kejaksaan tidak mau menyerahkan Jaksa Binangki ke KPK. Lalu pertanyaan publik, mengapa dan kenapa kejaksaan begitu kekeh tidak mau menyerahkan kasus Binangki ini ke KPK. Nah terkait itu semua teman-teman, IJW ini melontarkan kritikan yang tajam. Sebagaimana dalam tulisan ini teman-teman, saya ambil dari kumparan, 4 alasan kejagung dinilai tak layak usut Jaksa Binangki. KPK diminta ambil alih. Jadi ada 4 alasan kenapa kejagung ini tidak layak untuk usut kasus Binangki. Saya baca teman-teman beritanya. Sejumlah kritik terus bermunculan terkait penanganan perkara Jaksa Binangki Sirna Malasari oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kali ini Indonesia Corruption World, IJW yang meragukan keseriusan kejagung dalam membongkar perkara dugaan korupsi tersebut. Jadi IJW ini meragukan yang dilakukan oleh Kejagung dalam hal kasus Binangki ini. Karena yang menjadi tersangka ini kan Jaksa yang ada di Kejagung. Nah sementara yang akan mengusut atau yang mengusut ini adalah Kejagung. Makanya ini kan menjadi pertanyaan, apakah tidak ada conflict of interest di dalamnya kalau Jaksa yang bersalah kemudian yang mengusut, yang menyelidih, yang memproses adalah Kejagung. Kemudian teman-teman, sejak awal IJW sudah meragukan keseriusan dari Kejagung untuk membongkar perkara korupsi yang melibatkan Jaksa Binangki Sirna Malasari, kata penelit IJW Kurnia Ramadana dalam keterangannya pada di Kamis 27 Agustus 2020. Nah teman-teman, ini pernyataan yang cukup menarik dari IJW, bahwa IJW meragukan apa yang dilakukan oleh Kejagung dalam hal mengusut Jaksa Binangki. Karena yang menjadi tersangka itu adalah orang dalam yang ada di Kejaksaan. Nah kemudian yang memproses ini orang Kejaksaan juga. Jadi gimana ya, saya juga bingung. Yang memproses Kejaksaan yang salah yaitu Jaksa itu sendiri. Nah itu teman-teman yang menjadi sorotan dari IJW. Kurnia menyebut ada empat alasan mengapa keraguan penanganan perkara Jaksa Binangki muncul. Pertama, Kejagung sempat menerbitkan perdoman pemeriksaan Jaksa harus seizin Jaksa Agung. Perdoman ini pada akhirnya dicabut usai kritik, usai dikritisi publik. Jadi untuk menyelidiki, mengusut Jaksa ini harus punya izin dari Kejaksaan Agung. Nah ini teman-teman alasan kenapa IJW meragukan kerja dari Kejagung dalam hal memproses Jaksa Binangki. Kemudian yang kedua, kata Kurnia, Kejagung sempat berencana memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Binangki, Sirna Malasari. Ketiga, kata Kurnia, Komisi Kejaksaan tidak diberikan akses untuk memeriksa Pinangki. Jadi yang kedua itu teman-teman bahwa Kejagung ini sempat ingin untuk memberikan pembelaan atau bantuan hukum kepada Jaksa Binangki. Sementara yang mengusut, yang memproses ini biar Kejaksaan. Ini kan membingungkan satu sisi, Kejaksaan memproses kasus Jaksa Binangki. Kemudian sisi lain, Kejaksaan Agung ingin memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Binangki. Jadi ini yang kadang menjadi membingungkan satu sisi ini Kejaksaan memproses kasus Pinangki. Kemudian sisi lain, Kejaksaan juga akan memberikan bantuan hukum. Ini yang diragukan oleh biar Kurnia Ramadana dari IJW. Lalu keempat teman-teman, Kurnia menyebut Kejaksaan diduga tidak pernah melibatkan KPK dalam proses penanganan perkara. Jadi dalam hal ini teman-teman, Kejakung memang tidak melibatkan KPK karena kasus Pinangki ini ditangani oleh Kejakung. Maka KPK ini tidak dilibatkan dalam hal ini. Kemudian teman-teman, atas empat alasan ini Kurnia menakih komitmen keberanian KPK untuk bisa mengambil alih perkara Jaksa Binangki. Hal ini dinilai sangat dimungkinkan karena KPK memiliki wewenang ambil alih tersebut. Jadi ini challenge dari Kurnia Ramadana kepada KPK. Keberanian KPK untuk mengambil alih kasus Jaksa Pinangki ini berani atau tidak. Jadi ini sebuah ujian bagi KPK, berani atau tidak mengambil alih kasus Jaksa Binangki. Jangan sampai yang mengusut, yang memproses, yang menyidik dari Kejaksaan, sementara yang salah ini adalah Jaksanya sendiri. Itu yang menjadi sorotan publik teman-teman. Pada dasarnya hal itu amat dimungkinkan pasal 10A Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, kata Kurnia. Jadi KPK ini berdasarkan pasal 10A Undang-Undang KPK ini punya pewenang mengambil alih kasus yang ditangani baik di Kejaksaan atau di Polri. Ini berhak teman-teman KPK, punya kewenangan untuk itu. Makanya Kurnia Ramadhan ini menjalani KPK berani tidak KPK mengambil alih kasus Jaksa Binangki. Terlebih lagi, subyek perkara ini adalah seorang penegak hukum Jaksa dan KPK secara kelembagaan diberi kewenangan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK untuk menangani perkara yang melibatkan unsur kejaksaan agung. Sambungnya, jadi sekali lagi teman-teman bahwa dengan Undang-Undang KPK yang pasal 11 Undang-Undang KPK ini memberikan kewenangan sebenarnya KPK untuk mengambil alih kasus yang ada di Kejaksaan maupun di kepolisian. Termasuk Jaksa Binangki, kasusnya ini bisa diambil alih ke KPK. Kemudian teman-teman, Kurnia membeberkan dua alasan yang jadi landasan KPK untuk segera mengambil alih perkara ini. Pertama, gejakung dililamban dalam menangani perkara Binangki dan praktek swap yang terjadi diduga dilakukan penegak hukum dan terhadap penegak hukum. Itu teman-teman alasan dari Kurnia Ramadana kenapa KPK harus mengambil alih kasus Jaksa Binangki. Kemudian terkait penanganan kasus Jaksa Binangki ini sebenarnya pimpinan KPK sudah angkat bicara. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolangu, mengatakan pihaknya belum akan mengambil alih kasus tersebut. Namun meminta kejagung inisiatif menyerahkan kasus agar ditangani KPK. Jadi Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolangu ini mengatakan saat ini belum ada keinginan untuk mengambil alih kasus Jaksa Binangki. Kemudian teman-teman, Nawawi Pomolangu ini sebenarnya meminta institusi itu secara sukarela menyerahkan perkaranya atau Jaksa Binangki itu ke KPK. Jadi pihak kejagung inilah yang punya inisiatif untuk memberikan kasus Binangki ke KPK. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Nawawi Pomolangu. Tetapi satu sisi teman-teman, pihak kejagung ini tetap bersikukuk bahwa kasus Binangki ini akan diproses di Kejaksaan Agung. Inilah yang menimbulkan pertanyaan publik, apakah tidak menimbulkan konflik of interest. Sementara yang salah ini orang Jaksa, yang menuntut nanti adalah orang Jaksa. Dan bahkan kemarin ada berita bahwa kejaksaan akan memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Binangki. Nah itulah teman-teman gambaran real kasus Jaksa Binangki yang ditangani oleh pihak kejagung dan tidak mau menyerahkan ke pihak KPK. Lalu pertanyaannya adalah apakah KPK punya keberanian untuk mengambil alih kasus Jaksa Binangki? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat membantu mencerahkan yang lain. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!